Biasanya setelah melaporkan hilangnya seseorang, kasus tersebut menjadi tanggung jawab pihak kepolisian dan beberapa pihak serupa lainnya. Bukti-bukti perkara adalah beberapa hal yang harus ada untuk melacak dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Tetapi beberapa kasus orang hilang yang akan saya bahas di video kali ini masih diliputi nuansa misterius, karena kasus-kasus ini tidak memiliki petunjuk apa-apa dan malah ditemukan hal-hal yang tidak masuk akal. Penasaran kasus-kasus apa saja? Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya ini, agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa terus menyajikan berbagai fakta dan kisah menarik lainnya. Kita masuk ke kasus yang pertama. Ashley dan Lauria adalah dua sahabat yang sering terlihat bersama pada Desember tahun 1999 di Welch, Oklahoma. Saat itu, Ashley sedang berulang tahun dan merayakan pesta ulang tahun ke-16-nya bersama Lauria. Mereka tidak hanya merayakan pesta ulang tahun Ashley, tetapi Lauria juga menghabiskan malam di rumah Ashley seperti kebanyakan remaja putri seusianya yang tidak asing dengan istilah Girls' Night. Malam itu Lauria dan Ashley tidak sendirian, tetapi bersama kedua orang tua Ashley. Di balik kebahagiaan malam ulang tahun ini ada cerita yang mengerikan dan tragis. Pagi hari setelah mereka mengadakan pesta tersebut, rumah Ashley terlihat terang benderang dan ditemukan mayat kedua orang tua Ashley terbakar. Ditemukan juga bekas luka tembakan di kepala mereka. Lalu, dua sahabat tersebut hilang tanpa jejak hingga saat ini. Tylenol adalah obat untuk menyembuhkan flu, obat yang dikonsumsi oleh remaja perempuan berumur 12 tahun yang bernama Mary Kellerman. Sayangnya, flu yang dideritanya itu membuat dirinya dan enam orang lainnya kehilangan nyawa pada September tahun 1982 di Chicago. Setelah diteliti, ternyata obat yang ia minum saat itu memiliki dosis yang tidak wajar dan sangat tinggi. Diduga bahwa seseorang telah melakukan sabotase dengan mengisi ulang botol tersebut dengan obat yang berbeda. Orang yang melakukan tindakan kriminal ini tidak pernah ditemukan dan kasus ini menjadi inspirasi bagi pelaku kriminal lainnya pada saat itu. Brian Suffer adalah mahasiswa dari salah satu universitas di Columbus, Ohio. Pada suatu malam di bulan April tahun 2006, Brian dan teman-temannya pergi ke sebuah bar dekat kampusnya untuk merayakan libur musim semi. Malam itu, Brian pamit lebih awal dan berpamitan dengan dua teman perempuannya. Setelah Brian meninggalkan bar dan melewati area yang terdapat kamera CCTV, Brian tiba-tiba hilang begitu saja tanpa ada yang melihatnya benar-benar keluar dari pintu bar tersebut. Kasus kriminal kali ini bukanlah kasus kriminal biasa. Terdapat 50 kasus pemerkosaan dan 10 kasus pembunuhan pada tahun 1976-1986 di sebelah utara dan selatan California dalam kurun waktu 10 tahun. Dugaan pada waktu itu, pemerkosa yang dikenal sebagai The East Area Rapids dan Original Night Stalker adalah dua orang kejam yang tidak bernurani yang melakukan kejahatan tersebut. Anehnya, di tahun 2001 ditemukan fakta bahwa mereka adalah satu orang yang sama karena hasil DNA menunjukkan tidak adanya perbedaan dari kedua DNA itu. Ada sebuah spekulasi jika satu orang itu bisa menjadi Visalia Ransker, yang artinya ia bisa menjadi seseorang pencuri, pemerkosa, dan pembunuh. Pelaku kejahatan tersebut masih dalam pencarian dan yang paling menakutkan sebelum ia melakukan pembunuhan, pelaku mengirimkan voicemail kepada korban dengan suara berbisik, I am going to kill you, dengan napas yang sangat berat dan suara musik yang menakutkan. Pada bulan Juni tahun 1965, ada sebuah kasus mengejutkan di Houston. Pasangan suami istri Fred dan Edwina Rogers, 81 tahun dan 79 tahun ditemukan tewas dan tubuhnya terpotong-potong di dalam kulkas yang berada di rumah mereka sendiri. Hari di mana mayat mereka ditemukan bersamaan dengan Father's Day. Hasil otopsi menunjukkan jika mereka telah tewas selama satu minggu sebelum mayat mereka dimutilasi kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Fred tewas setelah kepalanya dihantam oleh benda keras dan organ di dalam tubuhnya dibuang ke dalam toilet. Serta istrinya Edwina tewas setelah ditembak di kepala dan dipukul. Dugaan bahwa pembunuh mereka adalah anak laki-laki mereka sendiri, Charles yang berusia 43 tahun. Tapi Charles menghilang setelah kejadian tersebut. Selanjutnya setelah hasil investigasi keluar, ternyata Charles tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan orang tuanya tersebut. Elisa Lem yang berusia 21 tahun hilang sejak akhir Januari tahun 2013 di LA. Dua minggu kemudian jasad Elisa ditemukan dalam sebuah tangki air di sebuah hotel tempat ia menginap Hotel Cecil. Kamera CCTV di hotel tersebut menyorot tingkah Elisa yang terlihat aneh. Ia seolah berbicara dengan seseorang dan terlihat beberapa gelagat aneh lainnya. Ditemukannya jasad Elisa karena sebuah laporan dari pengunjung hotel yang komplain tentang airnya yang berbau aneh. Saat itulah Elisa ditemukan. Kematian Elisa ini disangkut pautkan dengan hal-hal mistik. Seperti yang terjadi di film Dark Water. Karena kejadian yang serupa di mana anak dari pemeran utama film itu adalah Cecilia yang hampir sama dengan nama hotel itu Cecil. Serta beberapa blok dari Hotel Cecil terdapat sebuah tempat untuk memeriksa gejala TBC yaitu Lung Elisa. Pada tahun 1968 dan 1969 di sekitar San Francisco Bay ada sebuah kasus pembunuhan yang meresahkan. Setidaknya lima orang telah dibunuh dalam kurun waktu satu tahun saja. The Zodiac Killer tidak pernah diketahui wujud aslinya walaupun wajahnya pernah dilukis. Pembunuh berantai ini pernah mempermainkan polisi dengan mengirimkan tiga surat untuk tiga surat kabar. Salah satu isi surat yang hanya bertuliskan kode-kode tersebut yang akhirnya bisa dipecahkan berbunyi I like killing people because it is so much fun. Hingga saat ini kasusnya masih dibuka. Pada Januari tahun 1966 di Glenek Beach, Adelaide terjadi kasus misterius hilangnya anak-anak Bemon yaitu Jane yang berusia 9 tahun, Anna yang berusia 7 tahun, dan Grant yang berusia 4 tahun. Sebelum anak-anak tersebut menghilang secara misterius mereka naik bus ke pantai bermain dengan seorang remaja dan pergi ke sebuah toko dengan uang yang terlampau banyak bagi anak kecil seperti mereka. Bahkan seorang polisi melihat mereka pulang ke rumah pada pukul 3 sore. Dari kejadian itu ada surat yang mengatakan jika mereka telah diculik dan dikembalikan lagi pada orang tua mereka. Bahkan untuk menemukan keberadaan mereka, seorang investigator paranormal pun dikerahkan. Sebuah isu mengatakan hilangnya anak-anak Bemon terjadi di lokasi yang sama di mana The Summerton Man ditemukan. Nah itu tadi adalah beberapa kasus kriminal dan orang hilang yang sangat misterius. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton!